Halo, hai, yipi, disangkan soal with Kanyoni Hai semuanya, kembali lagi bersama Fionni dari Kanyoni Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin desain spesial Chinese New Year Yang akan jatuh pada tanggal 10 Februari 2024 Di tahun ini, kita akan memasuki Chinese New Year dengan tahun naga, teman-teman Karena itu, desain kita, fokus utamanya itu adalah naga Teman-teman bisa lihat dulu nih, hasil desainnya nanti akan seperti ini Semuanya ini bisa menggunakan Canva Free aja Teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk, kita langsung masuk aja ke tutorialnya Seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke Canva.com Kemudian sign up atau login terlebih dahulu Setelah itu, kita akan klik template Instagram post Kita akan pilih yang square Ukurannya itu 1080 x 1080 pixel Setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah Ubah dulu bagian warna latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa masukin dulu background color Untuk kode hexnya itu 720101 Aku akan pakai warna warna merah yang agak gelap Kemudian kita akan tambahkan Chinese pattern gitu di bagian latar belakang desainnya kita Teman-teman bisa langsung aja ke elemen Kemudian kita cari aja ornate Floral Pattern Kita klik grafik Kita ambil aja yang ini Ada dua ya teman-teman yang tersedia di Canva Free Kalian bisa pilih aja yang mana yang kalian suka Kalau mau pakai ini, kita perbesar dulu aja seukuran desainnya kita Setelah itu, teman-teman ganti dulu warnanya Untuk warnanya, kita akan pakai F4 EFD4 Kemudian, teman-teman klik dulu transparansinya Dan kita akan turunkan transparansinya nih teman-teman Untuk transparansinya, teman-teman bisa atur aja sekitar di 10 ya Kita atur dulu ke 10 Oke deh Setelah itu, masih di bagian elemen Kalian cari lagi yang namanya Red Chinese Frame Kita akan pakai yang ini, yang tersedia di Canva Free Kita taruh aja di bagian bawahnya Teman-teman bisa memastikan bagian elemennya itu berada di dalam kotak ungu ini Menandakan di bagian desainnya teman-teman itu ada marginnya Dan juga posisinya itu sudah sama rata Sudah sesuai di bagian tengah desainnya kalian Next, teman-teman bisa cari aja elemen yang namanya Cloud Imlek Kita klik grafik Di sini teman-teman bisa lihat nih Ada beberapa gambaran awan Chinese yang tersedia di Canva Free Kalian boleh pilih aja sesuai dengan keinginannya kalian Cuma di sini, aku akan pilih gambar awan yang bisa kita ubah bagian variasi warnanya Kita akan pilih yang ini Kemudian yang pertama, kita ganti dulu warna dari awannya itu dengan F4 EF D4 Copy paste Untuk yang keduanya kita ganti dengan kode hex F1 AA 4A Terus kalian copy paste aja deh Terus kalian taruh di sebelah pinggirnya Kalian bisa tutupi area perpotongan dari framenya ini Kalian bisa atur aja tata letaknya Kalian bisa atur besar kecil dari elemen Cloudnya Aku mau pindahkan Kemudian aku taruh seperti ini Kemudian copy paste lagi Kita taruh di sebelah kiri Kita taruh juga seperti ini Dan kita ambil yang ini Taruh di bagian atasnya Oke deh teman-teman Untuk bagian cloudnya Aku rasa udah cukup nih kayak gini Selanjutnya masih di bagian elemen Kita akan cari lagi ornamen lain Kita akan pakai Flower Lunar New Year Teman-teman bisa ambil yang ini Ini tersedia di Canva Free Atau kalian juga bisa ambil variasi dari bunga yang lainnya Kebetulan disini ada beberapa variasi bunga yang tersedia di Canva Free Ada yang pertama ini Yang ini Kemudian yang di atas juga ada lagi nih Yang ini Jadi teman-teman bisa pilih aja ya Aku akan pakai yang ini Kemudian kita perkecil dulu Kita taruh aja di bagian atas dari awannya Teman-teman bisa atur aja rotasinya Setelah itu kalian copy paste Terus kalian taruh deh di sebelah kanan Kita atur rotasinya Kemudian kita perbesar sedikit ya teman-teman Oke deh untuk bagian ornamennya sudah selesai Selanjutnya kita akan masukkan text terlebih dahulu Untuk mengucapkan Happy Chinese New Year 2024 Teman-teman bisa klik dulu text disini kita akan klik at a heading Karena disini kita akan memeriahkan Chinese New Year Jadi aku mau tulis tulisan hansu dari Chinese New Year nya nih teman-teman Caranya gimana kalau teman-teman mau tulis hansu nya Kalian bisa klik dulu new tab Kemudian kalian masuk dulu nih ke Google Kita cari Happy Chinese New Year in Mandarin Klik enter Nanti akan muncul nih teman-teman Xin Nian Hao Ada juga yang Xin Nian Kuai Le Aku akan ambil yang ini Xin Nian Kuai Le Artinya tahun baru yang menyenangkan Jadi penuh dengan kebahagiaan Kita copy aja bagian textnya Terus kita masuk lagi ke bagian desainnya kita Dan kita pastikan saja Nah disini teman-teman sudah ada tulisan Mandarinnya Tapi untuk desain-desain yang berkaitan dengan Chinese New Year Usahakan untuk menghindari warna putih ya Karena dalam adat istiadatnya orang Chinese Warna putih itu berkaitan dengan situasi berkabung Sedangkan untuk Chinese New Year ini Situasinya lagi mengembirakan teman-teman Jadi cukup hindari bagian warna putih Kalian bisa ambil aja warna kuning Untuk warna kuningnya disini Aku akan ambil warna kuning yang ada di bagian cloudnya Setelah itu fontnya kita akan cari dulu dari bagian font Kalian cukup cari aja di bagian searchnya itu Chinese Nanti muncul deh beberapa variasi dari fontnya Kalian bisa pilih aja yang mana yang menurut kalian bagus Dan aku akan pilih yang ini teman-teman Aku nggak tahu tulisannya apa Tapi kalian bisa cari aja dan samakan Pilihan fontnya yang ini Kita klik dulu Nah sekarang udah berubah nih Seperti guratan Chinese pada umumnya Kita taruh dulu Teksin di bagian tengah dari desainnya kita Kemudian kita kasih efek Dan kita kasih shadow Supaya dia agak sedikit timbul ya gitu teman-teman Setelah itu sama kita akan klik lagi Kita tuliskan dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia Happy Chinese New Year 2024 Untuk tulisan versi bahasa Inggris atau Indonesia Sebenarnya teman-teman bisa pilih aja font Sesuai dengan keinginannya kalian Tapi disini aku akan samain aja fontnya Supaya sama rata gitu teman-teman Tuh udah jadi satu deh Kita perbesar dulu Kemudian kita taruh di bagian tengah desainnya kita Kalau misalkan teman-teman udah memasukkan teksnya Kita akan masukkan gambar naganya Yang jadi fokus utama dari desainnya kita Teman-teman bisa masuk lagi ke elemen Kita akan cari aja Lunar New Year Dragon Nah disini sebenarnya sudah ada nih Beberapa variasi yang tersedia di Canva Free Ada yang bentuknya animasi Ada juga yang bentuknya statis Disini aku akan ambil yang statis aja ya Kita akan cari dulu Mana bagian elemen yang mau aku pakai Aku akan ambil yang ini Tapi aku akan lihat si all nya Untuk lihat variasi yang lainnya Kita lihat dulu apakah ada yang lebih cocok lagi Menurut aku bagus Nah disini ada nih teman-teman gambar orang Chinese yang lagi megang naganya Kita perkecil dulu Kemudian kita taruh di bagian tengah Disini elemennya itu bentuknya foto teman-teman Jadi aku mau kasih shadow di bagian elemennya Kalian klik dulu edit foto Kemudian disini kita klik shadow Terus kita kasih yang glow Ketika teman-teman memasukkan efek foto Kalian harus lihat nih di bagian atasnya Apakah tulisannya itu saving pause atau enggak Kalau misalkan saving pause Jangan lanjut mendesain Tapi kalian geser-geser dulu aja bagian elemennya Sampai dia jadi tersimpan seperti ini All chains save Kita perbesar dulu bagian elemennya Taruh di bagian tengah Kemudian kita klik elemen Kita cari aja blur Kita klik grafik Kemudian aku akan ambil yang ini Yang warna oranya Kita perbesar dulu Kita taruh di bagian tengahnya Di bagian naganya Kemudian klik position Klik backward Dan tara Sudah deh selesai teman-teman desainnya kita Kalian bisa bikin ini Dalam bentuk statis Kalian bisa download sebagai PNG Atau kalian juga bisa kasih animasi Di dalam desainnya kalian Kalau kalian mau kasih animasi Ataupun musik bahasa Mandarin Kalian bisa klik dulu aja page-nya Kemudian kalian klik animate Terus kalian pilih deh Apa animasi yang mau kalian pakai Contohnya nih Aku mau pakai yang pop Tuh jadinya lebih keren kan ya teman-teman Atau misalkan aku mau pakai yang scrapbook Tuh keren juga nih Ada juga yang storm Yang block Tumble Dan lain sebagainya Jadi teman-teman bisa pilih aja Sesuai dengan keinginannya kalian Setelah itu Kalau sudah selesai Kalian masukin animasi Ataupun musiknya Kalian bisa klik share Kemudian kalian download Kalau kalian gak mau kasih animasi Ataupun kasih musik Nanti kalian downloadnya sebagai PNG Tapi kalau seandainya Teman-teman masukin musik Ataupun animasi Nanti secara otomatis File desainnya kalian itu Berubah menjadi MP4 video Gimana teman-teman Simpel banget kan Untuk bikin desain spesial Hari Chinese New Year Tahun 2024 ini Tahun naga nih teman-teman Katanya tahun ini banyak rejeki Apalagi kalau misalkan teman-teman punya anak Di tahun ini Wah Itu bakal bawa rejeki Katanya gitu teman-teman Kalian juga bisa implementasikan Desain ini Untuk desain upload Entau Atau misalkan kalian implementasikan Sebagai Instagram story Dan juga untuk kartu ucapan Itu bisa banget teman-teman Yuk bikin juga versinya kalian Tag aku di Instagram story Dengan hashtag GoKanFashion Dan mention aku di Semuanya ini Menggunakan kanva free aja loh Teman-teman Yuk langsung bikin ya Semoga tutorial ini Bermanfaat untuk kalian Jangan lupa like video ini Dan juga subscribe Nyalain notifikasinya Supaya teman-teman Dapat info baru Kalau misalkan Aku upload video terbaru lagi Jangan lupa juga Kalian share informasi Tentang video ini Ke teman Ataupun keluarga kalian Yang lagi belajar kanva Supaya kita bisa Sama-sama belajar Thank you teman-teman Dan semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Bye 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya